Kembang jelita peruntuh tahta jelit 29 tamat bagian 1. Kata Owin kepada para bangsawan, aku hanya ingin menyelamatkan Seri Baginda dan tidak ambil pusing dengan tuan-tuan. Kalian mau ikut mengungsi atau tinggal di Pak Hia, terserah kalian. Tapi yang mau ikut harus tunduk kepada peraturanku. Habis berkata demikian, Owin memberi hormat kepada Kaisar dan berkata, maafkan kekasaran hamba, tuanku, karena harus memburu waktu. Saat ini gelombang baru pasukan musuh sedang bergerak ke posisi-posisi mereka untuk memblokir kota. Menurut laporan Helian Kong yang baru saja menemui hamba, pintu kota Cheng Yang Mui masih ada kemungkinan dilewati untuk menyelamatkan tuanku. Helian Kong, Kong Sun Hui dan Song. Leong sedang menggerakkan pasukan gabungan mereka menuju sebelah luar Cheng Yang Mui untuk menyambut kita dari luar, tapi kalau kita berlambat-lambatan, pasukan pemberontak keburu akan menutup jalan keluar kita. Kaisar nampak masih bimbang juga, sehingga Owin diam-diam jadi kesal akan kelambatannya. Untunglah Permaisur Ichiu dan Puteri Tiangping segera ikut mendesak, sehingga barulah Kaisar berkata dengan sedih, baiklah. Kita akan tinggalkan istana dan kota ini, seperti gelandangan yang kena gusur. Yah, apa boleh buat, hibur Puteri Tiangping. Di selatan masih ada kekuatan pasukan kita yang cukup besar, dari sana akan kita rebut kembali kota ini kelak. Dan para bangsawan yang tadinya rewel sekarang serempak berkata bagaikan paduan suara, kami ikut. Dengan garang Owin menatap mereka dan berkata, bagus. Aku beri waktu satu sulutan hiu batang, dan semua yang akan ikut harus sudah siap di sini. Berpakaian seperti orang jelata dan tidak boleh menyolok. Satu sulutan hiu. Para bangsawan kembali protes, mana cukup waktunya? Kami kan harus menyiapkan banyak kereta, joli, gerobak, kuda untuk membawa barang-barang kami yang masih ketinggalan di kediaman kami. Tapi Owin tidak menggubris. Ia ambil hiu untuk disulut ujungnya dan dipegangi seorang prajurit. Katanya tegas, satu sulutan hiu atau tidak ikut. Terpengaruh sikap tegas itu, para bangsawan segera berlari-larian bubar meninggalkan tempat itu, begitu tergesa-gesanya sampai hormat kepada kaisar mereka lakukan sembelarangan saja sikapnya. Ada yang langkahnya tersandung ambang pintu sehingga terjerembab, ada yang didorong rekan fas sehingga mencebur kolam. Maklum, tubuh mereka gendut-gendut karena kebanyakan pesta dan jarang berolahraga, gerak-gerik mereka biasanya juga lembut, sebab makin lembut akan makin kelihatan. Ningrat. Kini diharuskan bergerak cepat, tidak heran kalau mereka jadi saling tuberuk. Keluarga kaisar dan hamba-hamba yang terdekat pun segera sibuk menyiapkan pengungsian. Di mana-mana orang ribut, saling memanggil, saling menanyakan di mana barang yang mau dibawa. Sementara menunggu selesainya persiapan itu, Au Hin ingin meninjau suasana kota, sekali lagi. Sebab di kejauhan terdeng di dentuman meriam makin gencar, sorak-sorai pertempuran juga makin merata. Untung juga jenderal tua ini tidak punya keluarga di Pak Hia. Semua keluarganya tinggal di Tianjin. Ketika Au Hin hendak melompat ke atas kudanya di depan istana, dilihatnya rombongan keluarga Siang Kuan sudah datang, diikuti beberapa hamba setia yang bersenjata. Siang Kuan Hai naik joli dan berpakaian sederhana. Au Goan S.W.A., apakah kami terlambat tanya Siang Kuan Hai sambil keluar dari tandu? Au Hin tertawa sambil menjawab, malah terlalu cepat. Bangsawan-bangsawan brengsek itu sekarang belum selesai membungkus emas berlian mereka. Siang Kuan Hai tertawa kecut, aku khawatir terlambat, sebab dari rumahku aku kemari dengan mencoba lewat jalan bokhut yang terdekat, namun jalanan itu macet, penuh prajurit. Ku dengar kabar dari mereka bahwa gerbang kota Soan Bumui sudah bobol, sekarang kaum pelangi kuning sudah mendesak ke jalan Cioksian, dan tentara kita tei desak. Berdesir Darah Au Hin. Satu dari sembilan gerbang kota sudah bobol, gagal dipertahankan, kaum pelangi kuning telah masuk kota. Pertempuran bukan lagi di luar kota, namun sudah di dalam kota. La cepat menaiki kudanya dan memacunya ke arah jalan Cioksian, para pengawalnya sampai tercecer di belakang karena Au Hin habis-habisan menyabet pantat kudanya. Para prajurit di jalanan memberi jalan. Di mana-mana obor dinyalakan sehingga keadaan. Terang-benderang di mana-mana. Semua prajurit sudah di luar tangsi, siap bertempur. Makin dekat ke jalan Cioksian, makin pepat jalannya, dan makin jelas suara pertempuran, ribuan orang. Cepat Au Hin turun dari kuda, sebab ia tidak dapat lagi menunggangi kuda saking sesaknya jalanan. Melihat sebuah rumah berloteng di pinggir jalan, Au Hin lalu mengetuk pintu rumah, dan ketika si pemilik rumah keluar, Au Hin bilang ia akan meminjam loteng rumahnya sebentar agar bisa mengawasi kekejauhan. Melihat Au Hin berserah gampang lima dan diikuti belasan pengawal, si impunya rumah tak berani menolak. Au Hin segera masuk rumah itu dan langsung naik ke tingkat atas, dan dari situ terlihatlah pemandangan yang mengecilkan hati. Di jalanan sekitar gerbang kota Soan Hui Mui sudah berkobar pertempuran sengit, manusia bersenjata berjejal-jejal di mana-mana. Ribuan Laskar Pelangi Kuning sekuat tenaga berusaha mendesak pasukan kerajaan yang menghalangi jalan mereka. Sedang Prajurit Prajurit kerajaan dengan gigihnya berusaha menahan agar kaum Pelangi Kuning tidak menyebar kemana-mana. Laskar Pelangi Kuning juga berusaha naik ke tembok kota lewat tangga batu, dan mendapat perlawanan para prajurit pula. Di kawasan kota itu, teriakan aba-aba kedua pihak campur aduk dengan jerit kematian, saling memaki, dan ribuan senjata yang berayun-ayun gemerlapan berbenturan di bawah cahaya api. Korban tak terhitung lagi, ada yang masih belum mati dan merintih-rintih, namun tidak dihiraukan. Mereka dilompati, atau bahkan diinjak begitu saja. Kemudian muncul pasukan pemanah di pihak kerajaan, yang langsung memanjat ke atas atap-atap rumah di sekitar arna pertempuran. Lalu dari situ mereka menghujankan panah ke arah orang-orang Pelangi Kuning, namun orang-orang Pelangi Kuning juga memanjat ke atap-atap rumah di seberang dan balas memanah. Untuk sesaat pertempuran di sebelah dalam gerbang kota Soan Bumui itu kelihatan seimbang. Di tengah-tengah Laskar Pelangi Kuning, Au Hin melihat ada bendera besar berhuruf Lo, maka taulah ia bahwa Laskar Pembobol Soan Bumui ini adalah Laskar Lok Chong Bin, si gembong Pelangi Kuning yang ternyata berhasil mendahului Ligiam maupun Gu Kim Sing menginjakan kaki di pak hia. Au Hin teringat urusan utamanya menyelamatkan kaisar, yang harus secepatnya dilakukan sebelum kaum Pelangi Kuning menyumbat semua jalanan kota. Karena itulah ia segera meninggalkan tempat itu bersama pengawal-pengawalnya untuk kembali ke istana. Mungkin batang hio yang disulutnya tadi hampir habis. Ketika lewat sebuah jalan, tiba-tiba nampak seorang lelaki berlari-lari di jalanan sambil mengibar-ngibarkan bendera kuning, suaranya lantang, Hi, penduduk pak hia. John Ong sudah datang. Sambutlah pembebasmu. Angkat. Senjata untuk melawan penindas. Sambut John Ong Seng pembebas. Sambut John Ong Seng pembebas. Darah Au Hin mendidih melihatlah orang ini. Kudanya diterjangkan ke arah orang itu sambil menyabatkan golok Cheng Liong Tonia. Orang itu kaget dan berusaha menangkis dengan tangkai benderanya tapi tangkai kayu itu tak bisa menahan golok Au Hin. Orang itu pun roboh, darahnya membasai bendera kuningnya. Ternyata orang-orang semacam itu ada di mana-mana, menghasut penduduk, dan sebagian dari mereka mendapat sambutan penduduk. Banyak orang yang terbakar hatinya, lalu mengikatkan kain kuning di kepala mereka atau dikalungkan ke leher. Yang tidak punya ikat kepala yang merobek taplak meja, tira jendela, robekan baju atau apa saja, pokoknya kain kuning. Lalu dengan senjata di tangan keluarlah mereka dari rumah-rumah untuk mencari orang-orang yang juga bertanda kain kuning. Maka segera terbentuklah kelompok ke. Orang itu kaget dan berusaha menangkis dengan tangkai benderanya, tapi tangkai kayu itu tak bisa menahan golok Au Hin. Lompok macam itu dengan cepatnya di seluruh kota. Banyak di antara mereka yang bertindak demikian bukan karena mendukung kaum pelangi kuning, melainkan sekedar ikut-ikutan arus dan mencari keuntungan. Jenis orang macam ini, antara lain adalah Ting Ho Anwi yang pintar melihat gelagat. Selama ini ia sembunyi di rumah Lian Kong, karena sebagai pengikut cohawasan ia khawatir ditangkap pembenci-pembenci cohawasan. Kini mendengar kaum pelangi kuning sudah masuk kota, Ting Ho Anwi cepat-cepat mencari kain kuning untuk diikatkan di kepala, sambil membawa pedang lalu turun ke jalan untuk bergabung dengan orang-orang berikat kepala kuning lainnya. Sasaran mereka bukan melawan tentara kerajaan, tapi merampok toko-toko, rumah-rumah orang kaya, gedung-gedung kediaman bangsawan, menguras harta mereka. Main bunuh dan memperkosa wanita semaunya, sambil tak lupa meneriakan slogan-slogan perjuangan. Mereka benar-benar mencari keuntungan sebesar-besarnya selagi kota Pak Hiam malam itu seolah-olah tanpa hukum. Au Hin sendiri sudah tidak sempat mengacuhkan gerombolan liar yang bermunculan itu. Sampai pagi pun belum tentu bisa membersihkan mereka, lah langsung saja ke istana untuk segera mengungsikan Kaisar Chong Cheng dan keluarganya. Istana, terutama sekitar bangsa Liang Wan Hou, sudah penuh para bangsawan dan hamba-hamba mereka yang akan ikut mengungsi, pengawalan pun sudah disiapkan, itulah pasukan-pasukan istana yang tetap setia kepada Kaisar. Karena sesaknya tempat itu, untuk berjalan Au Hin harus mendorong-dorong banyak orang untuk sampai ke depan Kaisar. Banyak yang bertubi-tubi menanyakan bagaimana situasi di luar istana, namun Au Hin tidak menjawab dan berjalan terus. Sampai di depan Kaisar, Au Hin berlutut dan berkata, Tuanku, sebaiknya kita berangkat. Sekarang, sebelum keadaan jadi makin buruk. Soan Bumui sudah bobol dan Laskar musuh sudah masuk kota, Pasukan-pasukan kita sekuat tenaga masih mencoba menahan mereka agar tidak menyebar ke seluruh kota. Gerombolan-gerombolan liar juga bermunculan dalam kota. Kaisar menjawab dengan pasrah, Terserah kepadamu, Goan SWE. Hamba siap mengawal Tuanku sekarang juga. Au Hin segera mengatur pasukannya, sedemikian rupa agar Kaisar mendapat pengawalan terbaik. Selain itu, masih diperkuat barisan comotan yang terdiri pasukan campur aduk. Setiap kali Au Hin menemui regu prajurit yang terpisah dari induknya, langsung disuruhnya mereka bergabung dalam pengawalan Kaisar. Demikianlah, di bawah selubung malam yang sesak ketegangan, rombongan itu bergerak meninggalkan istana yang juga disebut Cikimsia, kota terlarang, itu, menuju gerbang kota Cheng Yang Mui. Begitu keluar dari istana, Au Hin memimpin rombongan itu mencari jalan-jalan yang aman, sedapat mungkin terhindar dari perjumpaan dengan kaum pelangi kuning. Untuk memastikan bahwa suatu jalan cukup aman untuk dilewati, Au Hin menyebar pelopor-pelopor untuk berjalan lebih dulu di depan barisan. Mereka menyamar, dan setiap saat melapor situasi kepada Au Hin. Rombongan itu berjumlah besar, namun berjalan dalam kebisuan, kalaupun ada yang berbicara ya cuma bisik-bisik saja. Bisa dimaklumi kalau tidak ada yang berselera untuk menyanyi. Duduk sendirian dalam tandu yang berbentuk sederhana untuk penyamaran, Kaisar Chong Cheng dikejar rasa bersalahnya lama shgul sekali, merasa bencana ini karena kesalahannya yang terlambat disadari. Dan masih adanya orang seperti Au Hin yang begitu memperhatikan keselamatannya, membuat Kaisar Chong Cheng merasa terharu. Urusan pengungsian itu ia pasrahkan. Sepenuhnya kepada Au Hin, bahkan andai kata gagal pun takkan menyalahkan Au Hin. Sementara itu seorang perintis jalan telah balik ke rombongan untuk memberi laporan kepada Au Hin, Goan S.W.A. Jangan melewati jalan Tong Hong, ada kekacauan di sana. Belum lagi Au Hin menanggapi laporan itu, salah satu bangsawan dalam rombongan itu telah melompat maju dan berteriak panik, Hah? Ada apa di jalan Tong Hong? Dengan kurang bijaksana si pengintai itu menjawab, gedung kediaman paduka Ong agaknya dirampok gerombolan liar, setelah dikuras isinya lalu dibakar. Jawaban itu keruan saja membuat si paduka Ong yang bertanya itu menjerit melolong-lolong, Oh, istanaku, kekayaanku habislah. Semuanya. Mati aku. Oh Goan S.W.A., tolong kirim pasukan untuk menyelamatkan tempatku. Au Hin menjawab dingin, harta masih bisa dicari lagi. Lalu perintahnya kepada seluruh rombongan, kita pindah jalur, lewat belakang. Kuil matahari dan terus ke gerbang kota Cheng Yang Mui, hindari jalan Tong Hong. Si paduka Ong kaget, Hah, jadi tempatku yang sedang dirampok dan dibakar itu akan didiamkan saja? Bagaimana ini, Goan S.W.A.? Keruan bangsawan itu kelabakan, bahkan, karena sebagian besar hartanya masih ditinggal, akan diambil kembali kelah kalau Pak Hia sudah aman kembali. Kini melihat sikap Oh Hin yang lebih mengutamakan pengungsian Kaisar secepatnya itu, bangsawan itu rasanya seperti hendak gila. Bangsawan itu berjalan di samping Oh Hin sambil terus-menerus mengguncang-guncangkan punda Oh Hin sambil meratap, Bagaimana, Goan S.W.A.? Bagaimana? Selamatkan rumahku. Bicara soal hendak gila, sesungguhnya Oh Hin tidak kalah tertekannya dengan paduka Ong itu, meskipun penyebabnya lain. Karena itu Oh Hin tiba-tiba mendorong tubuh bangsawan itu, lalu golok Cheng Liong Tonia lagi-lagi makan. Korban. Si paduka Ong langsung roboh terkapar. Sikap keras Oh Hin itu karena dalam beberapa hari ini ia lelah lahir batin, kurang tidur, terlalu tegang, lagi pula sudah lama ia memendam kejengkelan kepada bangsawan yang serbarwal itu. Maka ia jadi mudah marah, dan lahirlah tindakan kerasnya yang mengejutkan seluruh rombongan. Kata Oh Hin, kalau dia berteriak-teriak terus sepanjang jalan, seluruh rombongan akan terancam bahaya. Nah, siapa lagi mau dibacok tak ada yang berani bercuit sedikitpun. Apalagi para bangsawan, bahkan Kaisar sendiri pun agaknya saat itu takut kepada Oh Hin. Mati hidup rombongan itu tergenggam di tangan panglima tua itu. Memang benar Oh Hin bertindak keras demi keselamatan seluruh rombongan, tapi pembunuhan paduka Ong itu terasa mengerikan buat kaum yang selama ini hidup amat nyaman dan dibentengi hak-hak kebangsawanan itu. Sekarang agaknya Oh Hin tidak menggubris lagi hak-hak itu. Ayo jalan lagi perintah Oh Hin. Rombongan pun berjalan lagi tanpa menggubris tubuh paduka Ong. Oh Hin menggubah jalur untuk menghindari tempat-tempat yang kacau. Uniuk itu, laporan para pengintai di depan dijudikan pegangan oleh Oh Hin. Tetapi Oh Hin tidak tahu bahwa antara pengintai-pengintai itu justru ada seorang anggota pelangi kuning jeung yang sudah lama menyusup istana, sering bertugas mengawal gerbang H.O. Ucaimui di belakang istana. Orang yang selama ini termasuk komplotan Tan Wan Wan. Belum berapa jauh rombongan itu maju lewat lut barunya, seorang pengintai terengah-engah berlari mendekati Oh Hin dan berkata, Goan S.W.E., tidak mungkin lagi rombongan ini melewati Cheng Yang Mui, sebab gerbang kota sudah bobol dan dibanjiri musuh dari luar kota. Itulah laporan yang amat buruk. Rombongan itu sudah berjalan lumayan jauh meninggalkan. Istana. Cheng Yang Mui tinggal beberapa ruas jalan saja, dan tiba-tiba saja mendapat kabar kalau Cheng Yang Mui tidak bisa dilewati. Dari Cheng Yang Mui memang kedengaran beru pertempuran yang semakin menghebat, membuat gugup banyak orang dalam rombongan itu. Siang keandian lalu mendekati Oh Win dan mengemukakan usul, Goan S.W.E., kita sudah sampai D.L. sini, apakah harus balik mudur lagi? Bagaimana kalau kita coba terjang saja? Dengan bantuan pasukan suamiku dari luar Cheng Yang Mui, kita pasti akan bisa menembus. Namun Oh Win ragu-ragu. Masalahnya, rombongan ini bukan dipersiapkan untuk bertempur menghadapi musuh yang kuat. Di tengah-tengah kita banyak orang tua, wanita, kanak-kanak yang menjadi beban yang harus kita lindungi. Lebih-lebih Kaisar dan keluarganya. Kai Au menghadapi gerombolan kecil-kecil kita masih bisa, tapi kalau harus menembus pasukan musuh yang telah mampu merebut Cheng Yang Mui, tidakkah akan membahayakan Kaisar? Siang keandian termangu-mangu. Mashgul, bingung, tapi juga bisa memahami alasan Oh Hin itu. Sementara si pelapor itu menambahkan, musuh berjumlah kelewat banyak, gerombolan-gerombolan liar dalam kota juga banyak yang bergabung. Sebagian prajurit-prajurit kita yang mengawal Cheng Yang Mui telah kabur menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Tikus-tikus tak berguna Oh Hin meluapkan kesesakan hatinya. Wanita-wanita dalam rombongan pengungsi itu mulai menangis ketakutan. Mereka sudah membayangkan bahwa mereka akan tetap terkurung dalam kota, lalu menjadi korban kebuasan orang-orang pelangi kuning. Oh Hin sendiri pun amat bingung. Mengubah arah rombongan besar yang berjalan lambat itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan perhitungan matang. Susahnya lagi, situasi. Sudah tak menentu sehingga perhitungan-perhitungan yang bagaimanapun matangnya, mendadak bisa jadi tak berguna. Kaum pelangi kuning bisa muncul di mana saja, dan kalau rombongan itu terus-terusan harus menghindar, boleh jadi hanya akan berputar-putar saja dalam kota Pak Hia sampai entah kapan. Ada apa? Goan SWE Kaisar bertanya dari dalam tandu. Kenapa kita berhenti di sini? Dengan terpaksa Oh Hin mendekat ke tandu dan menjelaskan kesulitan yang dihadapi. Kaisar pun termangu-mangu mendengarnya. Tiba-tiba berkatalah Kaisar dengan suara amat tenang yang diluar dugaan, lebih tepat disebut amat pasrah, kembali saja ke istana kalau semua jalan memang tertutup. Kalau harus mati, biarlah mati di istana leluhurku sendiri. Tuanku, janganlah cepat berputus harapan. Biarlah hamba carikan jalan lain. Waktu berkata itu Oh Hin pun sebenarnya sudah hampir putus harapan. Ia kemudian memanggil beberapa pengawal untuk diberi tugas, kalian pergilah ke semua arah dan lihat jalan mana yang aman dilewati sampai keluar kota. Dalam situasi sesulit itu, perintah itu tak ubahnya seperti, cobalah kalian bikin tangga yang tinggi sekali agar bisa untuk mengambil bintang di langit. Maklum, dalam keadaan tenang pun kota Pak Hia membutuhkan banyak waktu buat seorang penunggang kuda untuk bisa memutarinya, karena luasnya. Apalagi sekarang di semua tempat sedang kacau dan masih juga mereka diperintah mencari jalan yang masih aman untuk dilewati. Para pelaksana perintah itu pasti akan mengalami hambatan dalam perginya maupun pulangnya. Toh mereka segera berangkat setelah dibentak Oh Hin. Kemudian, selagi Oh Hin berpikir akan dikemanakan rombongan itu, tiba-tiba dari arah Cheng Yang Mui terdengar dentuman-dentuman meriam, lalu beberapa rumah penduduk di dekat rombongan Oh Hin itu kena bola-bola besi peluru meriam itu sehingga hancur atapnya atau roboh temboknya. Jerit tangis wanita dan anak-anak dalam rombongan itu pun tak bisa lagi disuruh bungkam, biarpun sudah dibentak-bentak atau diancam dengan senjata. Sedang dari rumah-rumah yang terkena peluru meriam itu, penghuninya berhamburan keluar rumah sambil berteriak-teriak panik dan menangis pula. Kiranya, setelah kaum pelangi kuning berhasil merebut gerbang kota Cheng Yang Mui, maka meriam-meriam yang ditinggalkan oleh pasukan kerajaan, yang semula moncongnya menghadap keluar kota, sekarang diputar balik menghadap ke kota dan ditembakan bertubi-tubi tanpa memilih sasaran lagi. Oh Hin merasa tempat itu tidak aman lagi, bisa kejatuhan peluru meriam dari arah Cheng Yang Mui. Ia menyuruh rombongannya balik ke arah barat dengan mencari jalan mendesak di antara kerumunan penduduk yang tengah meratapi rumah mereka yang hancur. Melihat derita rakyat, di dalam jolinya Kaisar Chong Cheng ikut menangis biarpun tanpa suara. Memang, ada bedanya antara orang kecil dan orang yang memegang kekuasaan besar. Kalau orang kecil melakukan kesalahan, dengan menangis dan menyesal maka kesalahannya bisa jadi akan banyak berkurang dan bisa diperbaiki. Kalau orang berkuasa melakukan kesalahan besar, dengan mengucurkan air mata darah pun kecil kemungkinannya untuk memperbaiki kesalahannya. Karena kesalahan besar parah akibatnya. Sedangkan para bangsawan dalam rombongan itu berpendapat bahwa saat itu tidak ada yang lebih malang dari diri mereka, dan mereka mulai berani menggerutu lagi, jelaka benar, mau diapakan saja kita ini. Dulu mau pergi dari Pak Hia, dihalang-halangi. Lalu tadi disuruh mengungsi dengan diberi waktu yang begitu sempit, sehingga tak sempat membawa semua barang-barang kita, tapi belum sampai keluar kota sudah disuruh balik lagi ke pusat kota. Mentang-mentang sedang berkuasa. Ya, kakiku sampai hampir patah rasanya. Keluh yang lain. Maklum, bagi mereka yang jarang bergerak, perjalanan itu benar-benar menyiksa. Ohin tidak memperbolahkan mereka naik joli, sebab kalau terlalu banyak joli dalam rombongan itu akan menarik perhatian musuh. Hanya tiga joli dalam rombongan itu. Satu untuk Kaisar, satu untuk Permaisuri, satu lagi untuk Puteri Tiamping bersama Putera Mahkota yang masih kecil. Lainnya harus jalan kaki. Dan itu adalah siksaan hampir tak tertanggungkan buat para bangsawan itu, sehingga gerutu dan keluh kesah mulai terdengar lagi. Ohin menjadi agak kesal mendengar suara-suara itu, bentaknya, diam. Kalau kalian mau memisahkan diri dari rombongan dan berjalan kemana saja, silakan. Aku takkan menghalangi. Aku hanya mengawal seri baginda dan bukan kalian. Para bangsawan pun bungkam. Tapi sudah tentu mereka tak berani memisahkan diri dari rombongan, bisa dicincang oleh gerombolan liar yang bermunculan di mana-mana. Rombongan itu bergerak menjauh Hicheng Yang Mui. Suara riuhnya pertempuran yang makin dekat, tak terasa memacu langkah mereka. Para bangsawan gendut mulai terengah-engah dan mandi keringat. Tanda bintang. Salah seorang sempoyongan, menekan dadanya sendiri sambil menyeringai apa-apa. Jalannya, tidak, tidak bisa lebih pelan. Sedikit? Aduh. Tak ada yang menggubrisnya, malah seluruh rombongan berjalan makin cepat. Dua hamba bangsawan itu lalu memapah tuan mereka dari kiri kanan. Tapi kedua hamba itu pun cepat kelelahan karena tuan mereka berbobot 100 kilo lebih. Ketika itulah rombongan tiba-tiba berhenti. Karena sekelompok orang bersenjata muncul di depan rombongan itu, semuanya berikat kepala kuning. Pemimpin mereka bermuka buas, di wajahnya ada luka menyelang bekas kena senjata, dan tangannya memegang Kaulian Jio, tombak berkait, bentaknya dengan bengis, mana kaisar goblok penghisap darah rakyat itu. Orang itu tidak menggunakan kesempatan untuk merampok dan mengisi kantong sendiri, melainkan berani menghadang rombongan kaisar yang berpeng awal, menandakan kalau dia adalah anggota pelangi kuning sejati, bukan gerombolan liar yang cuma mengail di air keruh. Ohin cepat menyiagakan para pengawal di sekitar kaisar yang terutama. Namun ia kaget melihat di antara para penghadang itu ada seorang perwira istana yang tadi ditugaskannya sebagai pelopor untuk mencarikan jalan yang aman. Orang itu sekarang malah membawa kawanan pelangi kuning untuk menunjukkan rombongan kaisar. Penghianat geramauin sambil menuding. Ternyata kau malah berhianat di saat seperti ini. Orang itu tertawa digin dan berkata, Bukan penghianat, karena aku sudah lima tahun menjadi anggota pelangi kuning, dan sudah dua tahun aku mengelabui kalian dengan menyusup sebagai pengawal istana. Hihihi. Dengan berang Ohin mengayunkan goloknya untuk menyabet ke pinggang orang itu dalam gerakan Tiat Sohengkang, tali besi melintang sungai. Namun orang itu berhasil menangkis dengan pedangnya, biarpun agak terhuyung mundur karena kalah tenaga. Orang yang bersenjata tombak berkait Kaulian Jiyo lalu maju menghadapi Ohin, melakukan gerak inhaoukwisan, macan pulang ke gunung, dibarengi langkah yang berputar membingungkan, mencoba mengait leher Ohin. Geraknya tangkas dan mantap, tidak gentar oleh kekuatan Ohin. Ketika Ohin menangkis, seketika lengannya tergetar, sedang lawannya terus. Merangsak maju dengan permainan cepat tombaknya. Ujung, tombak, kait tajam di leher tombak maupun tangkai tombaknya menimbulkan daya serang hebat yang membuat Ohin berulang kali terpaksa mundur. Kelompok penghadang itu adalah bagian dari pasukannya Lijiam. Waktu itu, Ohin baru menerima laporan bahwa pintu gerbang Soan Bu Mui dan Ceng Yang Mui sudah bobol. Namun sebetulnya gerbang-gerbang Ceng Gi Mui, Che Ho Am Mui dan Tong Tit Mui saat itu juga sudah bobol. Pasukan Lijiam dan Gu Kim Sing sudah membanjir masuk kota lewat arahnya masing-masing. Kedua tokoh pelangi kuning itu telah gagal memenangkan Sayem Barajong Ong, yang mengatakan bahwa siapa yang lebih dulu memasuki Pak Hyaklak akan menjadi panglima tertinggi. Ternyata keduanya gagal, sebab yang masuk kota lebih dulu adalah Lo Echong Bin dari gerbang Soan Bu Mui. Namun demikian, Lijiam dan Gu Kim Sing terus menggempur dengan sengit. Kalau gagal menjadi juara pertama mereka akan memperebutkan kedudukan juara kedua. Saat itu, dari sembilan pintu kota Pak Hyak, lima di antaranya sudah bobol. Sisanya tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, inilah yang belum dilaporkan kepada Ohin karena kacaunya keadaan. Sementara rombongan Ohin sudah bertempur hebat dengan rombongan penghadang. Ohin terdesak hebat oleh lawannya yang tangkas, lengannya sudah kena dikait satu kali sehingga mencucurkan darah. Melihat kesulitan panglima tua ini, siang kean heng cepat maju dan berseru, Goan SWE, serahkan kepadaku. Lebih baik Goan SWE bawa junjungan kita ke tempat aman. Lalu siang kean heng tangkas menyusup ke tengah dua orang yang bertempur itu sambil mengelebat-lebatkan pedangnya. Ketika itu lawan Ohin sedang mengancam dengan In Leong Sam Hian, naga muncul tiga kali di Mega, yang tak mungkin tertangkis oleh Ohin. Yang sudah kelelahan. Tapi semuanya tertangkis oleh siang kean heng, yang dengan tangkas bahkan terus merebut kedudukan untuk balik menyerang dengan sabetan beruntun Leong Bun Sam Kolong, gelombang tiga kali mendampar pintu naga. Lawannya mundur selangkah memperbaiki posisi, In Shaft telah ketemu lawan tangguh. Namun hal itu tidak menyurutkan nafsunya untuk bisa membawa batok kepala Kaisar Chong Cheng dan mengaraknya keliling kota. Sementara Ohin berusaha membawa Kaisar dan keluarganya keluar dari kemelut itu. Tapi tidak gampang, karena orang-orang pelangi kuning menghalanginya, rupanya mereka sudah tahu kalau salah satu tandu itu berisi Kaisar. Semula yang menghadang itu memang hanya puluhan orang, namun banyak di antara mereka yang berteriak-teriak memanggil teman, Kaisar penghisap darah itu ada di sini. Teman-teman, ke sini semua. Maka orang-orang pelangi kuning membanjiri tempat itu seperti air bah, sehingga pengawal-pengawal Kaisar mendapat pekerjaan amat berat. Orang-orang pelangi kuning itu muncul dari lorong-lorong, dari pohon-pohon, dari dalam ruang-rumah di sekitar situ. Jelaslah kalau lama sebelumnya mereka sudah sembunyi di situ, dan kini mereka lalu mengurung rombongan Kaisar. Perkelahian berkobar menggiriskan hati. Bukan cuma pedang, tombak atau senjata lain yang saling sambar, tetapi panah-panah dan lembing dihujankan ke tengah-tengah rombongan Kaisar sehingga banyak korbannya, tak pandang bulu wanita atau anak-anak. Ohin sendiri sudah seperti seekor singa terluka, tak peduli akan luka-lukanya ia terus bertempur dengan gigih. Bersama sejumlah pengawal yang setia, ia berusaha mencarikan jalan keluar untuk Kaisar dan keluarganya. Topi besinya sudah terpental, rambut putihnya sudah lepas pita pengikatnya sehingga awut. Awutan, sebagian tubuhnya basah oleh darah dari lukanya, tapi keselamatan dirinya tidak dihiraukannya, ia terus menerjang paling depan untuk menimbulkan semangat bagi pengawal-pengawal lainnya. Melihat semangat tempur Ohi itu, Siang Kuan Hai jadi terharu, desisnya, sayang aku tidak bisa bersilat. Kalau bisa, tentu aku akan mendampinginya bertempur. Lalu menteri tua itu menyuruh Siang Kuan Yan yang berdiri di sumpingnya dengan pedang terhunus, Yan Ji, bantulah Oh Goan SWM menembus rintangan musuh untuk menyelamatkan Kaisar. Siang Kuan Yan ragu-ragu. Dalam keadaan seperti itu, ia lebih berat akan keselamatan ayahnya daripada Kaisar. Namun ayahnya terus mendesak, Cepatlah. Aku takkan mengakui sebagai puteriku, kalau kau lupa berbakti kepada junjungan negara. Diam-diam Siang Kuan Yan kagum juga kepada ayahnya, yang tidak mementingkan diri sendiri di saat tangan maut beterbangan begitu. Dekat di sekitarnya. Beda dengan para bangsawan yang hebat dalam menyusun pidato-pidato indah, terutama kalau pidatonya sedang menyudutkan orang lain. Sekarang bukannya mereka membantu meringankan tugas para pengawal, malahan berteriak-teriak kebingungan, lari ke sana kemari, minta dilindungi paling dulu sambil meneriakan hak-hak kebangsawanun mereka. Tapi dalam keadaan seperti itu, pengawal mana yang mau mengubris mereka? Beberapa pengawal comutan yang tidak berasal dari pasukan istana, sudah mulai merosot semangatnya. Sekelompok dari mereka tiba-tiba membuang senjata dan berteriak, kami menyerah. Jangan bunuh. Rupanya mereka menjadi kecut hati melihat teman-teman mereka yang tewas dengan tubuh dicincang dan diinjak-injak, sebagai pelampiasan kebencian orang-orang pelangi kuning itu. Tapi para prajurit yang bermaksud menyerah itu kurang tepat memilih waktu. Mana mungkin orang-orang pelangi kuning mau mempertimbangkan penyerahan mereka, selagi mabuk dendam dan kemarahan? Prajurit-prajurit yang meletakkan senjata itu ibarat bunuh diri, mereka digelas tanpa ampun oleh lawan-lawan mereka. Mereka direbohkan tidak cukup dengan satu bacokan atau tusukan, melainkan dipotong-potong dengan buas dan diinjak-injak pula. Maka seluruh anggota rombongan kaisar itu hanya punya satu pilihan, yaitu melawan terus. Tak ada lagi yang punya pikiran untuk menyerah. Kalau ada kesempatan ya lebih baik lari daripada menyerah. Dalam keadaan seperti itulah siang koan hai justru terus menyuruh siang koan yan dan membela kaisar, Yanji, percuma aku hidup terus, kalau gagal mendidik anakku sendiri untuk berbakti kepada kaisar. Karena itulah akhirnya siang koan yan berkata, baiklah, ayah. Tapi ayah harap berada dekat keluarga kaisar, supaya sambil melindungi kaisar, aku pun bisa memperhatikan ayah. Baik. Siang koan yan lalu menuntun ayahnya di antara orang-orang yang ribut seperti gabah di tampi itu, didekatkan ke tandu kaisar. Kemudian siang koan yan maju ke dekat Tauhin yang mulai kelelahan. Bagaimanapun gagah dan bersemangatnya jenderal tua itu, namun usia tuanya menggerogoti daya tahannya. Kalau siang koan yan tidak keburu menolong, pasti Tauhin juga akan kebagian giliran diubah jadi daging cacah kaum pelangi kuning. Menghadapi lawan-lawan yang mabuk darah, mau tak mau siang koan yan juga harus bersikap keras, ragu-ragu sedikit saja pastilah dirinya sendiri jadi korban. Begitu si macan betina keluarga siang koan ini menunjukkan kepandayan silatnya, segera terlihat hasilnya. Di pihak lawan ternyata tak ada lagi tokoh lain yang layak untuk membendung amukannya. Orang-orang pelangi kuning yang menghadang jalan segera bertumbangan kena pedangnya, yang sulit ditangkis karena cepatnya. Para pengawal kaisar bertambah semangatnya dan segera menekan lebih hebat, maka tekanan musuh di satu sisi segera terasa mengendur. Ohin lalu memimpin rombongan kaisar itu untuk maju mendesak. Begitulah, rombongan kaisar itu setapak demi setapak berhasil bergerak maju, meskipun tiap langkah adalah langkah berdarah yang harus melompati mayat-mayat kawan dan lawan. Ohin membawa rombogan itu ke arah istana. Mau kemana lagi kalau keadaan di segala penjuru amat tak menentu dan sulit diperhitungkan? Ohin sudah merencanakan, setelah kaisar di istana kembali, semua pasukan kerajaan yang berpencaran di seluruh pelosok akan ditarik semua untuk bertahan di istana. Itulah lebih baik daripada berpencaran dan digulung satu demi satu oleh gelombang musuh. Dan entah sampai kapan bisa bertahan dalam istana, tak ada yang berani menjawab. Masih ada setitik harapan yang timbul. Tenggelam, yaitu kedatangan pasukan Jenderal Sukohot dari Iang Chiu. Harapan yang kadang menyala sebentar, kadang padam, lalu menyala lagi sebentar padam lagi. Begitulah, rombongan kaisar yang dipeloporis yang keanian yang terpaksa jadi ganas, sedikit demi sedikit mencari jalan menuju ke istana. Sambil bertempur, toh siang keanian beberapa kali menoleh ke arah ayahnya. Karena bertempur makin hebat, rombongan kaisar tak bisa dipertahankan untuk tetap utuh, apalagi dalam rombongan itu juga banyak terdapat yang bukan prajurit, bahkan perempuan, orang tua dan anak-anak. Maka tak terhindar lagi, rombongan itu jadi berceceran, terpecah-pecah, sebagian terdorong ke sini dan sebagian ke sana dan satu sama lain tidak tahu lagi bagaimana nasib rombongan lainnya. Pertempuran sudah tidak mirip antara dua barisan, namun seperti perkelahian perorangan namun masal. Campur aduk. Kaum pelangi kuning maupun pengawal-pengawal kaisar. Sudah sama dekatnya. Di Arna, manusia rontok berhamburan seperti laron saja. Di sini tidak ada lagi penakut, semuanya pemberani yang amat terpaksa. Ataukah keberanian membunuh itu sebenarnya juga wujud ketakutan terhadap kematian? Terdengar aba-aba keras dari pihak pelangi kuning, disusul teriakan-teriakan perjuangan yang bernada kebencian, dan kaum pelangi kuning mendesak makin sengit. Siang keandian yang terbawa arus itu bertempur dengan bersemangat, sehingga maju agak terlalu jauh, dan ketika ia ingat ayahnya lalu menoleh, siang keandian pun terkesiap karena nampak ayahnya terpisah dari rombongan. Hanya bersama siang kean heng dan sekelompok pengawal, sedangkan tandu-tandu keluarga istana serta owin dan sekelompok pengawal lainnya sudah tidak kelihatan, entah hanyut ke mana terbawa arus manusia yang saling bunuh itu. Lebih-lebih rombongan para bangsawan dan keluarganya, sudah sejak tadi mereka tak kelihatan dan tak kedengaran pula suaranya. Siang keandian lalu menerobos musuh untuk mendekati ayahnya, dan bersama dengan siang keandian yang mereka melindungi ayah mereka, juga bersama sekelompok pengawal yang gigih. Di tengah-tengah bahaya itu pun si menteri tua siang keandian masih berteriak kepada seorang komandan pengawal di dekatnya, coba cari jalan untuk bergabung dengan seribah ginda. Lindungi seribah ginda, jangan pedulikan aku. Tidak mungkin menerjang dengan kekerasan sahut perwira itu. Lebih baik cari jalan lain. Rombongan siang keandian itu kemudian mundur, tetapi sekelompok orang pelangi kuning memburu dengan penuh kebencian. Siang keandian bersaudara serta beberapa perwira istana dengan kejam menghadang dan menghentikan kejaran itu, sehingga rombongan yang terdapat siang keandian itu akhirnya berhasil menyelingap ke sebuah gang kampung yang gelap. Rombongan itu berlari terus, dan akhirnya sampai ke sebuah tempat di mana tidak ada pertempuran. Sesaat semuanya menarik napas lega, biarpun hanya sementara. Yang luka-luka sempat memperhatikan lukanya lebih cermat, dibantu teman-temannya. Ketika siang keandian lebih cermat memperhatikan rumah itu, dia pun terkesiap. Itulah bagian kota di mana salah satu rumahnya dibeli oleh Putri Tiamping untuk menyembunyikan Tan Wan Wan setelah disinkirkan dari istana. Semakin memperhatikan, semakin merasa yakinlah siang keandian. Pintu rumah penyimpanan Tan Wan Wan itu pun tiba-tiba terbuka dari dalam, muncullah Tan Wan Wan memegang lampion bertangkai. Rupanya Tan Wan Wan mendengar ada suara orang-orang di depan rumah, lalu dia keluar. Untuk menjenguk. Dan ia terkejut melihat siapa-siapa orang di depan rumah itu. Adik Yan. Siang keandian pun berkata, Cici Wan Wan, kami dikejar-kejar oleh, hampir saja siang keandian mengatakan teman-temanmu tapi lalu digantikannya oleh orang-orang pelangi kuning. Sementara Tan Wan Wan telah memberi hormat pula kepada siang kean hai dan siang kean heng. Lalu katanya, rumah ini aman untuk berlindung, ini kepunyaan Putri Tiamping namun tidak banyak yang mengetahuinya, bahkan tetangga-tetangga pun tidak tahu. Siang keandian tahu bahwa Tan Wan Wan adalah anggota pelangi kuning, namun kesannya terhadap Tan Wan Wan jauh berbeda dengan terhadap orang-orang pelangi kuning di jalanan yang buas-buas tadi. Mendengar tawaran itu, siang keandian pikir, alangkah baiknya kalau ayahnya berlindung dengan aman di tempat itu, daripada dibawa berlari ke sana kemari dalam suasana terancam oleh kaum pelangi kuning. Tapi maukah ayahnya berlindung sementara di situ, karena ayahnya pun sudah tahu siapa Tan Wan Wan sebenarnya? Bagaimana, ayah siang keandian menoleh kepada ayahnya yang masih agak terengah-engah. Dan agar ayahnya mau, siang keandian pun menambahkan, ini rumah Putri Tiamping yang belum lama dibelinya secara diam-diam, semua penghuninya pun orang-orang kepercayaan Putri. Tetapi siang keandian masih ragu-ragu, ia agaknya memikirkan tentang diri Kaisar. Tahu apa yang dipikirkan ayahnya, siang keandian berkata, ayah tetaplah di sini bersama adik yan. Aku akan, berusaha mengetahui bagaimana keadaan Kaisar sekarang. Setelah mendengar kesanggupan anak laki-lakinya itu, barulah siang keandian mengangguk. Maka siang keandian, siang keandian serta pengawal-pengawal yang luka-luka pun, ditinggal di rumah itu. Sedang siang keandian bersama sekelompok pengawal istana yang setia kepada Kaisar, berangkat kembali. Di dalam rumah itu, kedudukan Tan Wan Wan adalah tawanan Putri Tiang Ping, namun penjaga-penjaganya yang terdiri dari empat perempuan dan tujuh laki-laki, semuanya bersikap baik kepadanya, karena memang dipesan oleh Putri, asal Tan Wan Wan tidak lari saja. Tan Wan Wan sendiri kemudian bersungguh-sungguh sibuk ikut mengobati orang-orang yang luka. Sejak beberapa hari ia sudah mendengar kabar pertempuran, sore tadi bahkan didengarnya kalau laskar pelangi kuning sudah masuk kota. Ia tahu, itulah saat-saat puncak perjuangan Jon Ong. Mestinya Tan Wan Wan gembira, namun ketika didengarnya jerit tangis kaum wanita dan anak-anak, kaum lemah lampa daya di tengah-tengah benturan dua kekuatan raksasa yang sedang sama-sama kalap itu, Tan Wan Wan merasa tersayat hatinya, lalabih ikut. Menangis bersama korban-korban itu, daripada ikut bersorak bersama orang-orang pelangi kuning, teman-teman seperjuangan selama ini. Di halaman rumah, siang keanian berdiri menatap langit yang merah. Kembang-kembang api masih berluncuran di langit kelam, tanda isyarat bagi pasukan-pasukan yang bertempur. Dentuman meriam dan sorak pertempuran tak sekejap pun sepi. Sulit mengetahui waktu, petugas-petugas yang sering menandai waktu dengan bunyi lonceng dan tambur di menara kota, pasti tidak sempat menjalankan tugasnya. Tapi siang keanian melihat bulan sudah miring ke arah barat. Berarti tengah malam sudah jauh dilewati, dan saat itu mungkin sudah hampir pagi. Menjelang fajar, siang kean heng datang dengan melompati tembok, semuanya langsung menanyakan berita di luar sana. Siang kean heng menceritakan, Ohin berhasil membawa kaisar dan keluarganya kembali ke istana, kemudian semua pasukan yang tersisa dari seluruh pak hia dikumpulkan sedapat. Dapatnya untuk pertahanan di sekitar istana dan di dalam istana. Bagaimana dengan gerbang-gerbang kota tanya siang kean heng? Sembilan pintu kota sudah terbuka lebar untuk kaum pelangi kuning. Licu seng sudah memasuki kota lewat gerbang tek sengmui. Wajah siang kean heng kontan menjadi amat sedih, tanyanya pula, bagaimana sikap penduduk pak hia terhadap kedatangannya. Agak lama siang kean heng membungkam, sahutannya kurang meyakinkan, Aku-aku. Tidak tahu, ayah. Kau tahu tetapi tidak mau mengatakannya padaku. Tiba-tiba siang kean heng menjadi gusar sampai terbatuk-batuk. Mau kau katakan kepadaku atau tidak? Siang kean heng menundukkan wajahnya, tidak berani menatap ayahnya ketika menjawab, penduduk, menyambut licu seng, sebagai-sebagai pahlawan pembebas. Si menteri tua tertatih-tatih memutar tubuh dan melangkah ke kamarnya. Ketika tan wan. Wan hendak membantu jalannya, orang tua itu dengan kasar menolaknya, tetapi tidak menolak ketika siang kean heng yang menuntunya. Tidak lama kemudian, dari kamar itu terdengar si menteri tua menangis seperti anak kecil. Pintu kota tek sengmui terpentang lebar. Dari luar, masuklah pasukan berkuda yang rapi. Tiap penunggangnya berseragam sederhana, namun rapi dan gagah titik semuanya memakai caping kaum tani. Pasukan berkuda itu disusul barisan pembawa bendera yang megah berkibar-kibar. Di tengah-tengah barisan itu nampak seorang lelaki bertubuh kekar, wajahnya persegi dengan bentuk rahang kaum petani, alisnya tebal, bibirnya juga tebal, kunis dan jenggotnya pendek serta kasar. Kuda tunggangannya hitam mulus, kepalanya bercaping lebar dan jubahnya sederhana, dari kain kapas tenunan kasar. Begitu melihat orang ini, seketika mengemuruhlah sorak yang dipelopori orang-orang pelangi kuning. Hidup Jon Ong! Hidup Jon Ong! Hidup Jon Ong! Seruan itu terus bersambung di bawah angin. Bukan cuma laskar pelangi kuning yang bersorak-sorak, namun penduduk di sepanjang jalan yang dilewati pawai itu pun mau tak mau harus ikut bersorak menyambut sambil melambai-lambai. Berat resikonya kalau tidak berbuat demikian, bisa dituduh oleh calon penguasa baru itu sebagai begundal dinasti lama dan hukumannya berat. Hidup Jon Ong! Hidup Jon Ong! Hidup Jon Ong! Ketika itu sudah tidak ada pertempuran di jalan, tinggal bekas-bekasnya yang mengerikan. Ouhin telah menarik semua pasukan kerajaan yang tersisa untuk mempertahankan istana, dengan demikian bagian selebihnya dari kota Pak Hia sudah dikuasai kaum pelangi kuning. Namun laskar pelangi kuning tidak dapat segera menyerbu ke istana, sebab Ouhin telah membakar deretan rumah kosong yang sudah disiapkannya. Kobaran api yang dasyat. Membentuk garis sekitar istana, menahan majunya laskar pelangi kuning. Laskar pelangi kuning tidak sabar mendiamkan api itu sampai padam sendiri, dengan giat mereka menyiraminya dengan air, entah sampai berapa ribu ember, diambilkan dari sumur-sumur penduduk sekitar situ. Ketika mendengar bahwa Jon Ong! Li Chuseng sudah masuk kota, laskar pelangi kuning tambah bersemangat memadamkan api. Baik Li Giam, Gu Kim Sing maupun Lo Chong Bin tidak hanya memberi perintah dari garis belakang, melainkan hilir mudik di antara laskar yang tengah mengangkut air. Dalam persaingan antar tiga tokoh pelangi kuning itu untuk merebut kedudukan panglima tertinggi yang dijanjikan Jon Ong, sudah ketahuan pemenangnya, yaitu Lo Chong Bin yang pertama berhasil memasuki Pak Hia lewat pintu kota Soan Bumui. Kini Lo Chong Bin ingin menambah terang bintangnya sebagai orang yang pertama pula merebut istana. Namun Li Giam dan Gu Kim Sing pun punya ambisi yang sama. Mereka giat memimpin anak buah masing-masing memadamkan api. Dan bersamaan dengan merekahnya fajar, api berhasil disiram padam. Begitu api padam, Gu Kim Sing dengan amat bernapsu melambai-lambaikan pedangnya dan memerintah laskarnya, maju. Rebut istana hancurkan semua perintang. Orang-orangnya pun menyerbu seperti banjir, melompati puing-puing yang masih berasap dan hangat. Yang tidak memakai alas kaki segera melepuh kakinya. Namun Gu Kim Sing terus berteriak-teriak dan tidak suka melihat anak buahnya ada yang mundur atau berhenti. Lo Chong Bin tidak mau kalah dari rekannya, pasukannya pun menyerbu dari arah lain. Secara pribadi, Lo Chong Bin adalah penggemar wanita cantik, lah sudah mendengar kalau wanita istana cantik-cantik, maka dia pun memacu laskarnya untuk paling dulu masuk istana demi. Merebut harta karun bernyawa kegemarannya itu. Demikianlah, dua gelombang laskar pelangi kuning menyerbu istana dari dua arah. Pasukan kerajaan di sekitar istana segera menyambut dengan hujan panah dan lembing. Banyak laskar bertumbangan, namun yang di belakang mereka terus mendesak. Akhirnya laskar pelangi kuning menjadi begitu dekat dengan pasukan kerajaan, sehingga para prajurit tak sempat memanah lagi, lalu mereka mengganti busur dan panah dengan pedang atau tombak, pertempuran pun pecah di sekitar istana. Pertarungan yang sengit sekali, sebab laskar pelangi kuning berjumlah banyak, sedangkan tentara kerajaan sudah seperti binatang buas yang terpojok, berkelahi dengan kalap seperti semalam. Arna itu jadi amat berdarah. Kedua pihak sudah berubah menjadi hewan-hewan tak berberakal budi lagi. Saat itu Ligia malah tetap tenang-tenang saja, belum menyuruh maju pasukannya. Sehingga Yokian Hai yang ada di sebelahnya bertanya, Goan S.W.E., kapan kita maju? Ligiam tersenyum sambil menjawab, siapa yang paling dulu menguasai istana, harus maju di saat yang paling tepat, bukan yang paling dulu. Yokian Hai tercengang, kenapa begitu karena dalam istana itu masih ada pasukan? Pasukan yang tangguh dan belum turun ke lapangan. Kau tentu pernah mendengar nama-nama pasukan seperti L.W.E. Teng Wisu, Satuan Pengawal Istana, Gijian Siwi, Satuan Pengawal Kaisar, Han Lim Kun, Pengawal Ruang Pusaka, Kim Ihwi Kun, Pengawal Berbaju Benang Emas, dan lain-lainnya. Benar, Goan S.W.E. Mereka adalah pasukan istimewa. Jumlahnya tidak banyak, namun orang-orang pilihan semua dalam hal kemampuan tempur, maupun kesetiaan. Mereka lebih suka mati daripada menyerah. Tapi kita tidak perlu takut kepada mereka, bukankah kita juga sudah lama menyiapkan. Pasukan khusus yang terdiri dari pesilat-pesilat gagah berani? Ya, kita tidak takut, tapi lebih baik kalau pakai otak sedikit. Biarkan pasukan-pasukan istimewa itu muncul lebih dulu untuk menghadapi Gukim Sing atau Lo Echong Bin. Biar mereka menggigit bagian yang keras, dan kita pilih yang agak lunak saja. Karena itu, jangan buru-buru maju. Mendengar itu diam-diam Yeo Kian Hai memuji dalam hati. Saat itu, dalam pertempuran di sekitar istana sudah nampak ada perubahan, pasukan kerajaan mulai terdesak. Selain kalah jumlah, mereka juga kalah semangat dan kelelahan. Pasukan kerajaan mulai mundur dikejar Laskar Pelangi Kuning, kemudian memasuki pintu-pintu istana yang segera ditutup rapat. Laskar Pelangi Kuning yang ingin memanjat tembok istana, berjatuhan seperti cecak karena dihujani panah dari celah-celah tembok istana bagian atas. Namun Gukim Sing dan Lo Echong Bin yang sedang berlomba itu, tak peduli berapapun anak buah mereka yang bakal jatuh menjadi korban. Mereka memerintahkan terus menggempur, seperti gelombang samudera yang bolak-balik mendampar pasir tepian. Baik anggota-anggota regu pendobrak yang memikul balok besar untuk memecah pintu, maupun yang berusaha memasang tangga di tembok istana, telah banyak yang menjadi korban panah dari atas tembok. Tapi mereka terus maju menggantikan yang mati, maju, maju. Maju lagi, karena pemimpin mereka memerintahkan. Barisan pemanah Pelangi Kuning mencoba membalas, tetapi kedudukan mereka kurang menguntungkan. Mereka berada di tempat terbuka, sedang lawan-lawan mereka ada di atas tembok yang dilengkapi celah-celah untuk memanah. Tetapi, biarpun dengan korban amat banyak, akhirnya berhasil juga Laskar Gu Kim Sing menghantam pecah salah satu pintu gerbang istana. Disertai sorak gemuruh, berbondong. Bondong mereka menyerbu pintu itu, namun dibalik pintu mereka segera ditahan pasukan-pasukan istimewa istana yang kelasnya di atas prajurit-prajurit biasa. Jadi kemajuan mereka terhambat sementara waktu, sedang yang masih di luar pintu, masih tetap menjadi incaran pemanah-pemanah dari atas tembok. Dari kejauhan, Ligiam menilai situasi lewat teropongnya, lalu perintahnya, sekarang kita maju. Pasukan pelopor lebih dulu. Ternyata Ligiam punya persiapan jauh lebih matang untuk menembus pertahanan istana berdasarkan laporan-laporan rahasia dari Tan Wan Wan selama ini, ia punya denah lengkap istana, terutama urusan pertahanannya. Maka dia pun sudah menyiapkan suatu care yang tidak harus obral nyawa seperti Gu Kim Sing atau Lo Echong Bin. Pasukan pelopor itu adalah seratus orang pilihan, dengan tangan satu membawa tameng lebar, sedang tangan lain membawa senjata andalan mereka yang beraneka ragam. Ada pedang, tombak, golok, ruyung, rantai, kampak, atau tidak membawa apa-apa selain tameng karena orang itu rupanya ahli tempur tangan kosong. Anggota regu juga campur aduk, ada hwasyok, tojin, bahkan ada beberapa perempuan. Mereka dipilih dari orang-orang yang sanggup melompat tinggi. Perintah Ligiam menggerakkan mereka untuk berlari kencang menyeberangi tempat terbuka di luar tembok istana yang belum diserang Gu Kim Sing maupun Lo Echong Bin. Mereka berlari kencang secepat angin, tanpa bersorak. Begitu cepatnya gerak mereka, sehingga para para jurid di atas tembok terlambat menyiapkan sambutan untuk mereka. Paling depan dari regu itu adalah kakak beradik seperguruan, Oh Kui Hau U dan Yokian Hai yang merasa tidak perlu membawa tameng segala. Dari atas tembok berluncuran panah-panah, namun karena lebih banyak prajurit yang terlambat, maka hanya belasan batang panah saja yang sempat dilepaskan, dan itupun. Semuanya gagal mengenai sasaran. Kalau tidak dihadang tamengnya dihindari, malah ada yang ditangkap dengan tangan. Pada saat para prajurit sedang berteriak saling memperingatkan teman-teman mereka akan datangnya serangan yang nyaris tanpa suara ini, mereka sebenarnya sudah terlambat sekali. Oh Kui Hau U dan Yokian Hai telah melambung tinggi melompati tembok seperti dua elang raksasa. Oh Kui Hau U serempak menyapukan sepasang cambuk kulitnya yang masing-masing sepanjang 3 meter, dan prajurit-prajurit pemanah di balik tembok, dan banyak dari mereka yang tersapu runtuh babak belur. Kemudian Yokian Hai juga hinggap di atas tembok, sepasang pedang tebalnya beraksi. Korbannya lebih banyak dari korban kakak seperguruannya. Kedua saudara seperguruan itu lalu melompat ke bagian dalam tembok istana, disusul pendekar-pendekar pendukung Ligiam. Lainnya yang telah beterbangan melewati tembok tanpa sempat dipanah. Begitu sampai di bagian dalam tembok, mereka segera berkelahi dengan pengawal-pengawal istana, namun anggota kelompok pendobrak itu sempat memecah diri untuk membagi tugas seperti yang direncanakan. Sepertiga menghadapi pengawal-pengawal istana, sepertiga mencoba membersihkan pemanah-pemanah di atas tembok, sepertiga lagi menerobos ke pintu, lalu membuka gerbang istana itu dari sebelah dalam, mementang lebar-lebar. Begitu melihat pintu terbuka, menyerbulah pasukan depan Ligiam ke dalam istana, gelombang demi gelombang. Demikianlah, apa yang dengan susah payah ingin dicapai Gu Kim Sing atau Lo Echong Bin, diperoleh Ligiam dengan waktu singkat dan tanpa banyak korban, karena keunggulan dalam rencana dan persiapan. Dan semuanya itu tak lepus dari jasad Tan Wan Wan yang sebelum ini. Banyak menyelundupkan keterangan tentang keadaan istana. Ligiam sendiri meju bersama pengawal-pengawal kepercayaannya, membawa tombaknya. Ia tidak ingin menjadi penonton saja sementara anak buahnya menyabung nyawa. Bakuhan tam pun meledak di dalam istana. Halaman-halaman, taman-taman, kebun-kebun, bangsal-bangsal, pagoda-pagoda, parit-parit berair bening, jembatan-jembatan berukir pun segera jadi porak-poranda semuanya. Bunga-bunga yang lagi mekar penuh harapan, lumat terinjak-injak kaki, patung-patung hiasan taman roboh atau remuk. Kolam-kolam berair jernih tempat angsa-angsa putih dan ikan-ikan emas biasanya berenang-renang di antara teratai-teratai, menjadi merah dan amis airnya karena dicemplungi tubuh-tubuh dengan luka merah menganga. Pagar-pagar susuran yang terukir halus, kini ditendang roboh begitu saja kalau dianggap menghalang. Pasukan istana tidak siap karena mendadaknya serangan itu. Begitu gelombang serangan pertama tiba, banyak prajurit istana langsung jadi korban, sedang yang lain-lain terdesak mundur puluhan langkah sambil berusaha menahan musuh. Tidak lama kemudian, pertempuran beralih dari tempat terbuka ke dalam bangunan-bangunan istana. Terjadi kejar-mengejar di lorong-lorong dalam berlantai mengkilat, sergap-menyergap di antara pintu-pintu ruangan yang sudah copot tengselnya karena ditabrak begitu saja. Melihat itu, Ligia meneriakan perintah kepada orang-orangnya, musuh yang menyerah cukup diikat saja, jangan dibunuh. Hindarkan kerusakan sebisa-bisanya. Perintah yang baik memang. Namun selagi hati terbakar, berapa banyak yang menghiraukan perinlah itu? Di saat kebencian menguasai tindakan, berapa banyak yang mau repot-repot mencari tali untuk mengikat tawanan? Dan yang menimbulkan kerusakan itu? Bukan cuma laskar pelangi kuning, tetapi juga pengawal-pengawal istana. Ligiam sendiri maju paling depan, memainkan tombaknya seperti seekor naga mengamuk, lah terus memberi semangat atau perintah kepada orang-orangnya yang terus berhasil mendorong mundur pengawal-pengawal istana. Tidak lama kemudian, pengawal-pengawal istana mendapat bantuan dari bagian dalam, dan perlawanan mereka mulai agak teratur. Tapi laskar pelangi kuning juga terus membanjir dari luar, dan orang-orangnya Ligiam itu mau tidak mau menjadi tandingan tangguh buat pengawal-pengawal istana. Mereka bukan orang-orangnya Gu Kim Sing atau Lo Chong Bin yang main serbu saja mengandalkan jumlah banyak. Tak tercegah oleh pasukan istana, pertempuran menyebar makin luas ke bagian-bagian istana lainnya. Kemudian Oh Hin sendiri muncul membawa golok Cheng Leong Tonia. Melihat laskar musuh. Sudah maju sejauh itu ke dalam istana, Oh Hin terkesiap. Cepat-cepat ia mengatur pertahanan, lalu dia sendiri menghadang Ligiam. Kaukah Ligiam, si Gembong Maling itu bentaknya sambil membacok sengit. Ligiam dengan tangkas memalangkan tombaknya untuk menangkis, lalu balas menikam sambil menjawab, Ligiam penyelamat tanah air dari pemerintah Kaisar Bobrok, bukan Gembong Maling. Dan tombaknya dengan tangkas menyerang berulang kali, memaksa Oh Hin untuk bertahan sementara. Bagaimanapun juga, faktor usia ada pengaruhnya. Oh Hin sudah 60 tahun, sedang Ligiam 20 tahun lebih muda, tubuhnya juga lebih alat tergembeleng keprihatinan dan perjuangannya selama ini. Karena itu, Ligiam segera kelihatan lebih unggul. Sambil mendesak, Ligiam bertanya, Chuan tentunya Goan SWE Oh Hin, pahlawan pembela tanah air dalam perang melawan bangsa Manchu di Liao Tung, bawahan Goan SWE Chong. Kaukah Ligiam, si Gembong Maling itu bentaknya sambil membacok sengit. Hoan Almarhum yang gagah berani. Benar tidak? Sambil bertahan ketat, Oh Hin menjawab dengan keras kepala, jangan coba-coba melunakan hatiku dengan rayuan gombalmu. Namun dalam keadaan unggul, Ligiam justru melompat mundur dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku menghormat Goan SWE Wan Chong Hoan dengan setulus hati, bukan sekedar basa-basi. Sambil berkata demikian, Ligiam melambai memanggil seorang hulu balang pelangi kuning yang tengah mengatur anak buahnya belasan langkah daripadanya, Saudara Tio, kemarilah. Orang yang dipanggil itu berusia 50 tahun, berwoknya campuran hitam putih, tubuhnya tegap, senjatanya ialah sebuah pentung besar yang ujungnya dihiasi gerigi berderet seperti gigi serigala, makanya disebut Longgepang, pentung gigi serigala. Dia segera melompat mendekat Ligiam. Begitu melihat orang ini, terkejutlah Oh Hin, Saudara Tio, kaukah ini? Karena Tio Gim ini dulu juga perwira bawahan Jenderal Wan Chong Hoan, bahkan sahabat Oh Hin. Ketika Wan Chong Hoan dihukum mati gara-gara fitnahan cohawasan, Tio Gim menghilang. Dan kini muncul lagi sudah memakai ikat kepala kuning dalam rombongan yang menyerbu istana. Tio Gim pun menjawab, benar, inilah aku, Saudara Oh U. Sehat-sehat saja kahkah selama ini? Sesaat tanya jawab itu begitu akrab, keduanya lupa sejenak kalau tengah beradu pasukan sebagai lawan. Namun keduanya cepat sadar kembali di mana masing-masing sedang berpihak saat itu. Kata Oh Hin, Saudara Tio, aku sedih melihat kau telah memihak kaum pengacau untuk merobohkan tahta junjunganmu sendiri. Hmm, junjungan apa? Junjungan berkuping angin yang mudah terpengaruh bisikan kaum kebiri untuk menghukum mati hamba. Hambanya yang benar-benar setia? Aku tidak sudi punya junjungan macam itu, Saudara Oh U. Junjunganku sekarang adalah John Ong yang adil. Negeri ini akan kami selamatkan dari tangan junjungan tidak bercus itu, supaya tidak terlambat dun keburu direbut bangsa muncu yang sama-sama kita benci itu. Saudara Oh, lebih baik kau dan orang-orangmu menghentikan perlawanan. Percuma mempertaruhkan nyawa untuk kaisar goblok yang tidak bisa membedakan antara tukang fitnah dan patriot sejati, kau pun kelakakan kecewa seperti Goan SWE kita Wancong Hoan. Itukah alasan untuk membenarkan pemberontakanmu Sahotohin? Sekarang istana sudah bersih dari komplotan kotor cowasan, jadi tidak ada alasanmu untuk berontak kepada kaisar. Namun kalau kau tetap berontak, kau pun akan diperlakukan sebagai pemberontak. Tio Gim geleng-geleng kepala sambil menarik nafas, itu penyakit sejak dulu, Saudara Oh U. Segala persoalan kau anggap, gampang-gampangan saja. Kau anggap karena cowasan sudah tidak ada, lalu kau akan berhasil menyulap kaisar goblok itu menjadi bijaksana, adil dan berwibawa, begitukah? Dia tetap akan mengacaukan negeri ini. Selama orang selemah itu masih bercokol di singgah sana, biarpun satu cowasan kasinkirkan, seribu cowasan akan tumbuh kembali di sekelilingnya, dan negara akan tetap morat marit. Karena itu lebih baik Saudara Oh U membantu John O mengadakan pembaharuan. Tapi Oh U tidak mau mendengarnya lagi. Golok Cheng Liong Tonia berkelebat menyambar, dan Tio Gim terpaksa membelah diri. Maka bertempurlah dua sahabat yang sama-sama bekas bawahan Jenderal Wan Chong Hoan Almarhum itu. Baku hantam bersenjata sudah menjalar ke segala tempat. Orang-orangnya ligam sudah menyebar, ke bagian-bagian istana yang makin dalam. Sia-sia para pengawal istana mencoba menghalangi mereka. Sebab dari luar istana pun, Laskar Ligiam membanjir masuk tak henti-hentinya, seperti air banjir dari bendungan yang bobol, malah beberapa pintu istana lagi berhasil ditembus. Para pengawal istana terus-menerus terpukul mundur. Di antara para pengawal pun terdapat beberapa jagoan tangguh, namun satu persatu mereka dirontokkan oleh Oh Ui Ha O atau Yogyan Hai atau kawan-kawan mereka. Ketika matahari sudah mencapai puncak langit, kedua pihak sudah kehilangan banyak teman. Korban malang melintang di mana-mana. Sementara Oh Hin yang sedang bertarung dengan Tio Gim, tiba-tiba didekati seorang pengawal istana yang berlari-lari sambil melapor dengan kata-kata yang berluncuran gugup, Goan S.W.E. Seri Baginda Seri Baginda telah Jantung Oh Hin berdasir hebat, mengira telah terjadi apa-apa dengan Kaisar. Ia lalu melompat mundur meninggalkan Tio Gim dan berlari-lari menuju Yang Wan Hou, tempat keluarga istana. Berkumpul. Sedang Tio Gim lalu dihadapi seorang perwira istana yang bersenjata sepasang tiacu, bola besi bertangkai pendek. Seperti dikejar setan Oh Hin berlari ke Yang Wan Hou, dan kemudian apa yang dilihatnya di situ amat mengejutkannya. Ruang itu penuh tubuh-tubuh bergelimpangan. Antara lain permaisuri, di antara tubuh selir-selir Kaisar. Nampak pula puteri Tiang Ting tergeletak dengan sebelah lengan putus. Nampak puteri itu masih bernapas lemah, matanya terpejam dan wajahnya amat pucat. Pemberontak-pemberontak keparat, sungguh kejam kalian Oh Hin meluapkan kegusorannya. Aku akan menumpas kalian sampai orang terakhir. Tetapi ketika sekali lagi ia memperhatikan tubuh-tubuh berdarah itu, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Kaisar Chong Cheng dan putera mahkota tidak ada di antara mereka. Selagi termangu-mangu, tiba-tiba dari balik penyekat ruangan terdengar suara tertahan. Cepat Oh Hin memutar tubuh dan membentak, siapa? Keluar. Dari balik penyekat itu munculah Pek Hong, dayang kesayangan puteri Tiang Ping, wajahnya penuh air matu dan belum terbebas dari perasaan ngeri. Ia juga menggandeng putera mahkota yang masih menangis tertahan-tahan. Yang, yang melakukan ini? Bukan. Bukan, pemberontak, tutur Pek Hong diselesela isak tangisnya. Lalu siapa? Seri Baginda, sendiri. Hampir-hampir tak percaya Oh Hin mendengarnya, hah? Seri Baginda sendiri yang melakukannya? Untuk apa? Biarpun suaranya masih tidak jelas karena diselingi isak tangis, Pek Hong mulai bertutur. Ketika Kaisar Chong Cheng mendengar kaum pelangi kuning telah mengepung istana, bahkan kemudian memasuki istana tanpa terbendung oleh para pengawal, Kaisar menjadi sedih, putus asa, dan mendadak kalap, lalu mengambil pedang dan membunuh permaisuri serta selir. Karena khawatir, kalau mereka tetap hidup tentu akan dihina habis-habisan oleh kaum pelangi kuning, jadi lebih baik dibunuh saja. Putri Tiamping juga hendak disabet dengan pedang, namun putri itu terpeleset karena ruangan itu penuh darah lantainya, sehingga hanya sebelah lengannya yang terbabat putus. Sesudah itu, Kaisar pergi. Sedang putra mahkota tidak terbunuh karena cepat-cepat diselamatkan oleh Pek Hong, Ohin seolah kehilangan pikiran dan perasaannya mendengar kisah sehebat itu. Apakah Kaisar sudah miring otaknya sehingga berbuat demikian? Sekarang Seri Baginda ke mana tanya Ohin? Beliau, berlari-lari membawa pedang, ke arah bukit BWS-an. Ohin melompat dan berlari ke arah itu. Sepanjang jalan ia berpapasan dengan pengawal-pengawal yang berlarian ke sana kemari, komandan-komandan yang berteriak-teriak mengatur anak buahnya, abdi-abdi istana. Lelaki dan perempuan yang simpang siur sambil menjerit-jerit ketakutan. Pokoknya tak terkatakan kacaunya istana itu. Namun semuanya tidak digubri-sauhin, langkahnya terus dipacu ke arah bukit BWS-an. Dan ketika ia basah kuyup keringat serta terengah-engah sampai ke tempat itu, yang ditemuinya hanyalah mayat Kaisar Chong Cheng. Menggantung diri di bawah sebuah pohon. Rambutnya awut-awutan, mahkotanya tergeletak di tanah, sudah penyok terinjak. Injak. Hati Ohin terasa dingin, tenggelam. Beberapa saat kemudian didengarnya drap pelangkah berlari-lari mendekatinya. Artinya, seorang perwira begitu gugup sampai tidak melihat mayat Kaisar yang tergantung, Goan SWE, musuh hampir sampai ke Yang Wan Hu. Kita. Kita, harus bagaimana? Kami menunggu perintah Goan SWE. Dengan amat tenang dan pasrah, Ohin memerintahkan, perintahkan semuanya untuk menyerah, tapi tagih janji Ligiam untuk tidak. Mengganggu puteri Tiamping dan putera mahkota. Mudah-mudahan Ligiam masih punya setitik belas kasihan. Ku dengar ia orang baik. Menyerah perwira itu tercengang. Ya, tak ada gunanya lagi menambah korban. Cepat laksanakan. Perwira itu pun berlari-lari pergi, kembali tak sempat menoleh sekejap pun ke arah mayat Kaisar yang masih bergoyang-goyang tergantung di pohon. Ohin kemudian dengan khidmat berlutut di depan tubuh itu, melepas topi perangnya untuk diletakkan di tanah, lalu menyembah beberapa kali. Katanya khidmat, hamba gagal melakukan yang terbaik buat tuanku, meskipun telah berusaha sebisa-bisa hamba. Hamba yang tidak berguna ini biarlah ikut tuanku untuk melayani di alam sana. Dan golok Ceng Leong Tuk kesayangannya itu sekarang menjadi alat kematiannya sendiri. Dengan mentap tanpa ragu-ragu, ia menebas lehernya sendiri. Dan golok Ceng Leong Tuk kesayangannya itu sekarang menjadi alat kematiannya sendiri. Hari JTU adalah hari ke-17, bulan ke-3 dan tahun ke-17 pula dari pemerintahan Kaisar Chong Ceng. Di tahun 1644 Masehi, John Ong Lichu seng naik tahta dengan gelar Kaisar Tiongong. Namun di timur laut masih ada kerjaan Ceng, Manchu, yang tak pernah pada mambisinya untuk mencaplok wilayah tengah. Sedang di selatan masih ada bangsawan-bangsawan dan jenderal-jenderal kerajaan Beng yang didukung angkatan perang yang kuat. Jadi si Kaisar Tiongong ini baru menguasai separuh wilayah Tionggoan, yaitu bagian utaranya saja. Pada hari penobatannya, seekor burung merpati terbang lepas ke angkasa, dilepas dari sebuah rumah kampung di tengah-tengah Pak Hia. Di kaki seng merpati terikat sebuah bumbung kecil dan ringan, berisi sebuah pesan rahasia. Tentu binatang itu tak sadar bahwa dirinya pun sebetulnya seekor tokoh sejarah. Ia meluncur ke timur laut, lalu menukik turun ke arah kota Jiyadho ibu kota kerajaan Ceng. Setelah lewat beberapa tangan, pesan rahasia itu sampai ke tangan Pangeran Tujikun yang bergelar Sip Cenggong, Wakil Kaisar Santi yang belum cukup umur untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Begitu menerima pesan rahasia, Pangeran Tujikun langsung berangkat meninggalkan Jiyadho menuju ke perkemahan angkatan perang Wichengong Tuseekun, adiknya, yang letaknya berhadapan tidak jauh dari Sanha Aikoan, post tapal batas terdepan kerajaan Beng yang dijaga Bu Sam Kui. Rapat lengkap segera diselenggarakan di perkemahan itu. Dihadiri Pangeran Tujikun, Pangeran Tuseekun, Kun Su, penasehat militer, Kat Huyong dan semua komandan pasukan. Pesan rahasia dari Pak Huyong itu dibahas, usul-usul ditampung dan diolah, dan pada larut malam sebuah keputusan pun diambil. Peserta rapat itu bubar kembali. Pangeran Tujikun tidak merasa mengantuk karena semangatnya sedang bergolaklah berjalan keluar kemaranya, matanya menatap jauh ke arah barat daya, seolah-olah ingin melihat kota Pak Huyong dari jarak ribuan Li. Tiba-tiba didengarnya bendera Ngol Jau Kim Lyong Ki, naga emas berkuku lima, bendera kerajaan macu, di atas kepalanya itu mengepak-ngepak keras, seolah meronta-ronta kerasukan roh dewa perang yang menunggangi angin malam. Pangeran Tujikun menengadah dan tertawa perlahan, katanya kepada bendera itu, sabarlah sobat, tidak akan lama lagi. Tamat.